Halo Cez Balik lagi dengan saya Sandris Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara edit membuat kata-kata keren untuk quote Dan aplikasi yang saya gunakan yaitu Pixay Pro Aplikasi ini kalian bisa download di link yang sudah saya sediakan di deskripsi Sebelum masuk ke tutorialnya, untuk kalian yang belum klik tombol subscribe yang ada di bawah Silahkan klik sekarang dan aktifkan tanda loncengnya Jika kalian sudah klik tombol subscribe yang ada di bawah, langsung saja ini tutorialnya Oke disini kita sudah masuk di Pixay Pro Langkah pertama kita masukkan gambar percikannya Klik etap picture, lalu pilih gallery Oke klik normal Dan untuk gambar percikannya, kalian bisa download di link yang sudah saya sediakan di deskripsi Oke selanjutnya kita ubah terlebih dahulu warna percikannya menjadi warna putih Klik efek, lalu scroll ke bawah Lalu pilih import Oke langsung saja klik check list Dan langkah selanjutnya disini Kita masukkan textnya Klik sticker, lalu pilih title Lalu cari font yang ingin kita gunakan Oke disini saya menggunakan font Glid City Dan untuk fontnya kalian bisa download di link yang sudah saya sediakan di deskripsi Oke kita masukkan textnya Dan disini saya sarankan Kalian menggunakan huruf besar semua Jika kalian menggunakan huruf kecil Textnya itu tidak muncul Langsung saja klik selesai Dan selanjutnya kita ubah terlebih dahulu warnanya Oke klik saja yang ini Jika sudah langsung saja klik check list Lalu kita atur Oke cukup Jika sudah Kita tambahkan lagi text selanjutnya Klik sticker Lalu pilih title Oke kita masukkan Jika sudah langsung saja klik selesai Lalu klik check list Oke lalu kita atur lagi Oke jika sudah Kita blendkan textnya Klik saja textnya Oke lalu pilih efek Lalu pilih blend background Oke jika sudah langsung saja klik check list Lalu blendkan lagi text berikutnya Klik saja Lalu pilih efek Lalu pilih blend with background Oke jika sudah langsung saja klik check list Dan langkah selanjutnya disini Kita tambahkan sticker lingkaran Klik saja speaker Lalu scroll ke bawah Lalu pilih basic shape Oke lalu pilih yang berbentuk lingkaran Dan untuk warnanya disini kita ubah Yang warna hitam kita ubah menjadi warna merah Oke klik check list Dan untuk warna putihnya kita ubah menjadi warna hitam Oke langsung saja klik check list Lalu klik check list lagi Dan selanjutnya kita atur Oke lalu kita duplikat Klik saja sticker lingkarannya Lalu scroll ke bawah Lalu pilih duplikat Lalu kita geser lagi Oke Lalu kita duplikat lagi Klik saja Lalu scroll ke bawah Lalu pilih duplikat Oke cukup kira-kira seperti ini Jika sudah kita blendkan satu per satu Sticker lingkarannya Klik saja Lalu pilih efek Lalu pilih blend with background Oke jika sudah langsung saja klik check list Oke blendkan lagi Sticker lingkaran berikutnya Klik aja Lalu pilih efek Lalu pilih blend with background Oke langsung saja klik check list Oke selanjutnya kita blendkan lagi Klik aja Lalu pilih efek Lalu pilih blend with background Oke langsung aja klik check list Selanjutnya kita rapihkan sticker lingkarannya Klik aja efek Lalu pilih paint Lalu klik tanda kotak yang ada di atas Lalu kita ubah warnanya menjadi warna hitam Oke jika udah klik tanda kuas yang ada di sampingnya Oke lalu kita rapikan Kira-kira seperti ini Oke jika udah langsung aja klik checklist Oke dan langkah selanjutnya disini kita tambahkan stiker bintang Klik aja stiker lalu scroll ke bawah Lalu pilih basic shapes Oke lalu pilih yang berbentuk bintang Dan untuk warnanya kita ubah terlebih dahulu Yang warna hitam kita ubah ke warna merah Oke klik checklist Dan untuk garis pinggirnya kita ubah menjadi warna putih Oke jika udah langsung aja klik checklist Lalu klik checklist lagi Oke selanjutnya kita atur Oke jika udah kita duplikat stiker bintangnya klik aja Lalu scroll ke bawah lalu pilih duplikat Lalu kita geser lagi Oke kita ubah lagi warnanya klik aja stiker bintangnya Lalu pilih yang paling atas Lalu pilih yang paling atas replace Oke lalu scroll ke bawah lalu pilih basic shapes Lalu klik yang berbentuk bintang Dan untuk warna merahnya disini kita ubah menjadi warna kuning Oke jika udah langsung aja klik checklist Lalu klik checklist lagi Oke selanjutnya kita duplikat lagi klik aja Lalu scroll ke bawah lalu pilih duplikat Lalu kita geser Oke selanjutnya kita ubah lagi warnanya Klik aja Lalu klik replace yang paling atas Lalu scroll ke bawah Lalu pilih basic shapes Dan pilih yang berbentuk bintang Dan untuk warna kuningnya disini kita ubah menjadi warna hijau Oke jika udah langsung aja klik checklist Lalu klik checklist lagi Oke dan selanjutnya kita blankkan stiker bintangnya Klik aja Lalu pilih efek Lalu pilih blend background Oke klik checklist Lalu kita blankkan lagi yang Klik aja Lalu pilih efek Lalu pilih blend background Oke langsung aja klik checklist Oke selanjutnya kita blankkan Klik aja lalu pilih efek Lalu pilih blend background Oke jika udah langsung aja klik checklist Oke selanjutnya kita crop terlebih dahulu Klik adjust Lalu scroll ke bawah Lalu pilih crop and strengthen Oke lalu kita crop Oke kira-kira seperti ini Jika udah langsung aja klik checklist Oke sekarang Textnya sudah selesai diedit Tinggal disimpan ke gallery Jika kalian ingin tempel teks ini ke dalam quotes kalian Kalian bisa download di link yang sudah saya sediakan di deskripsi Oke kita simpan terlebih dahulu Klik aja export Lalu pilih save picture to album Lalu pilih pixie pro Oke mungkin sampai disini saja dulu tutorial kali ini Semoga video tutorial ini bermanfaat Bagi kalian yang ingin belajar mengedit Kata-kata keren untuk quotes Dan bagi kalian yang belum klik tombol subscribe yang ada di bawah Silahkan klik sekarang Dan aktifkan tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video tutorial baru selanjutnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax